Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto mengaku mendapat dukungan dari tiga Presiden Republik Indonesia, salah satunya dari Presiden Jokowi. Pernyataan itu dilontarkan Prabowo Subianto saat menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional di Jakarta pada Kamis lalu. Prabowo Subianto merasa meraih kemenangan dalam kontesasi Pilpres 2024 berkat endorse dari para Presiden Indonesia terdahulu dan Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi Dodo. Saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, pan, terus setia. Tapi di balik itu, saya merasa ada tiga Presiden yang meng-endorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah gak usah malu-malu Presiden Jokowi, ya kan. Apalagi, gak wajar itu, kenapa? Saya juga gak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa? Sudah benar kalian. Benar gak? Dan gak usah basa-basi lah, ya kan. Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Bagaimana membaca Prabowo yang mengaku di-endorse oleh Jokowi, akan saya diskusikan bersama dengan Juru Bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga Pengamat Politik Ujang Kolmarudin. Selamat sore, Bang Daniel, Kang Ujang. Selamat sore, Bang Ujang. Selamat sore, Bang Ujang. Assalamualaikum. Bang Daniel, alasannya kenapa dalam pidato kemarin di depan Partai Amanat Nasional, Prabowo Subianto, Pak Prabowo, menyatakan hal tersebut? Mbak Sesa, sebenarnya kan Pak Prabowo sudah sangat sering menyatakan hal tersebut, ya. Bahwasannya beliau didukung dan juga di-endorse oleh Pak Jokowi Dodo, Presiden ke-7. Dan hampir di setiap momentum politik, terutama di agenda-agenda acara politik, Pak Prabowo mengungkapkan hal tersebut. Jadi, Pak Prabowo memang sejak awal ketika beliau memutuskan bergabung dalam kabinet Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, Pak Prabowo total bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Sampai kemudian di akhir-akhir priorisasi Pak Jokowi Dodo menjelang pilpres, Pak Prabowo baru meminta izin kepada Pak Jokowi untuk maju sebagai capres. Nah, pada saat itu beliau berulang kali menyebutkan beliau hanya akan maju menjadi capres bila didukung atau diizinkan oleh Pak Jokowi Dodo. Dan faktanya memang Pak Jokowi Dodo mengizinkan beliau maju sebagai capres. Kenapa itu penting bagi Pak Prabowo? Ada dua hal. Hal pertama itu terkait dengan adab beliau sebagai Menteri Pak Jokowi. Kemudian kedua itu terkait dengan kinerja. Karena ketika Pak Prabowo memutuskan maju sebagai capres secara otomatis itu sedikit banyak mempengaruhi kinerja Pak Prabowo sebagai Menterinya Pak Jokowi. Nah, oleh sebab itulah beliau merasa penting izin kepada atasan beliau pada saat ini yaitu Pak Jokowi. Jadi hal yang wajar dan hal yang harus kenicayaan Pak Prabowo menyampaikan itu kepada kolega-kolega sesama partai politik apalagi di partai koalisi. Sebagai bentuk penghormatan dan juga apresiasi seperti itu ya Bang Daniel? Apresiasi dan penghormatan itu pasti di satu sisi. Di satu sisi tentu sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghargai siapapun yang berkontribusi bagi menangnya Pak Prabowo sebagai Presiden. Artinya beliau ingin mengajak kepada seluruh partai koalisi untuk saling mengapresiasi semua kerja keras dan kontribusi semua pihak. Itu intinya Mbak Zaza. Baik saya mau ke Kang Ujang-Kang Ujang tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Daniel. Memang sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo. Kemenangannya kali ini salah satunya karena dukungan dari Jokowi Dodo. Melihat hal ini akan seberapa jauh nantinya Jokowi Dodo, seberapa signifikan sosok Jokowi terhadap Prabowo pada saat memimpin lima tahun ke depan? Ya saya percaya dan yakin ya kalau Pak Prabowo itu kan loyalitasnya tinggi. Tadi Bang Daniel mengatakan ketika menjadi menhan ya tentu presiden, presiden Pak Jokowi menjadi penting ketika Pak Prabowo menjadi siapres. Nah lalu bagaimana masa depan katakanlah pemerintahan ke depan termasuk masa depan Jokowi ketika sudah tidak menjadi presiden? Saya yakin beliau berdua masih bersama-sama. Artinya saling menjaga satu sama lain dalam konteks untuk membangun bangsa gitu. Pak Jokowi dibutuhkan pengalamannya misalkan ketika pandemi ya. Bagaimana goncang-ganjing, pemerintahan, banyak negara collab gitu, banyak negara gagal menangani pandemi. Tapi Indonesia alhamdulillah ya dengan kerja keras masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Nah itu juga menjadi pembelajaran bagi Pak Prabowo. Sejatinya saya melihat Pak Prabowo punya loyalitas yang tinggi karena beliau secara karakter gitu memiliki loyalitas dalam konteks beliau sebagai pribadi maupun dalam konteks beliau sebagai prajurit ya, sebagai tentara gitu. Itu sebenarnya yang membuat kenapa Pak Jokowi pilihannya mendukung katakanlah Prabowo Gibran. Itu menjadi salah satu alasan karena dalam konteks kehidupan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari, loyalitas tentara itu tidak bisa diragukan. Jadi kepentingan untuk bangsa dan negara itu apa namanya tinggi. Dan ketika kita melihat misalkan Pak Prabowo itu sebagai menhan, artinya sebagai anak buah Pak Jokowi di kabin. Maka disitulah sebenarnya Pak Jokowi pun merasa nyaman. Loyalitas ditunjukkan oleh Pak Prabowo, makanya pilihan Pak Jokowi tepat untuk bisa mengendos, untuk bisa mendukung, untuk bisa memenangkan Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun harapan Pak Jokowi ke depan adalah harapannya tadi bersama-sama Prabowo melanjutkan pemerintahan yang sudah dibangun fondasinya kurang lebih selama 10 tahun. Jadi itu yang menurut saya frekuensi dua tokoh tersebut sama. Kepentingannya kemungkinan ke depan juga sama begitu. Kang Ujang, seberapa jauh bersama-samanya Jokowi dan juga Prabowo dalam pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan agar tidak disalah artikan seperti ikut campur? Dan seberapa penting adanya peran Jokowi Dodo, sosok Jokowi Dodo dalam pemerintahan lima tahun ke depan, Kang? Ya tentu ada batasan-batasan yang harus dimiliki oleh Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Ada juga kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik. Tentu itu yang harus saling dihormati satu sama lain. Ketika proporsinya itu seimbang, artinya kekuatan presiden ya sesuai dengan kewenangannya, Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Maka disitulah akan saling mengobati atau saling menghargai satu sama lain. Tetapi kalau Kedawai ada kepentingan yang lebih besar dari Pak Jokowi, bukan akan tidak kini sekali lagi ya. Kedua topor tersebut tadi saling butuh satu sama lain, kepentingannya sama, ya mudah-mudahan ya sampai lima tahun ke depan lengket gitu. Mudah-mudahan sama. Karena kalau tidak sama, kalau bentrok di tengah jalan, katakanlah kalau konflik di tengah jalan, ini tentu akan berekses banyak dalam konteks politik Indonesia begitu. Ini kan kejadiannya kalau nanti misalkan tidak akrab, sama mirip di Filipina gitu ya. Bagaimana Duterte gitu ya, anaknya menjadi wakil presiden. Lalu juga tahu-tahu Duterte juga banyak kecewa terhadap Pak Jokowi Presiden yang baru. Sehingga ya banyak kritikan-kritikan juga kepada presiden yang baru Filipina. Karena itu saya melihat, ini yang harus kita pelajari bersama, ya mudah-mudahan tadi dengan karakter prajurit yang berjiwa loyalis, yang kesatria, mudah-mudahan Prabowo tadi bisa saling menjaga satu sama lain dengan Pak Jokowi ke depan. Baik, Bang Daniel bagaimana kemudian memastikan agar batasan-batasan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini dalam batasan yang wajar itu satu dan bagaimana juga meyakinkan kepada pendapat-pendapat yang mengkhawatirkan. khawatir bahwa Jokowi akan ikut campur terlalu jauh, kemudian akan ada matahari kembar, atau bagaimana nanti kalau misalkan ternyata tidak sejalan lagi dan akan berdampak buruk, bagaimana meyakinkan opini-opini tersebut, Bang Daniel? Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya tahu betul sangat paham porsi masing-masing. Artinya sebagai pemimpin, sebagai presiden Pak Jokowi juga paham betul apa yang beliau rasakan selama 10 tahun nanti menjadi presiden. Jadi 19 tahun sebelumnya beliau merasakan semua dinamika, kemudian romantisme dari politik yang beliau hadapi. Dulu juga Pak Jokowi dianggap akan dikontrol, akan diintervensi oleh pihak lain, oleh tokoh lain. Tapi faktanya kemudian beliau bekerja sebagaimana mestinya, yang beliau master of himself. Begitu juga dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo paham betul ketika beliau menjadi presiden, tentu beliau punya agenda-agenda kebangsaan, agenda-agenda kerakyatan yang memang menjadi otoritas beliau sepenuhnya. Dan pembelajaran dari Pak Jokowi itu cukup bisa menjadi masukan, menjadi teladan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo lima tahun ke depan. Hubungan antar tokoh bangsa ini yang sebenarnya harus terus dijaga ya, apapun itu yang terjadi nanti ke depannya agar bangsa ini tetap berjalan dan maju ke depan dan baik-baik saja. Seperti itu ya Bang Daniel dan juga Kang Ngujang ya. Betul, betul. Semangatnya seperti saya sampaikan sejak awal, saya mendorong, Pak Prabowo juga mendorong misalnya presidensial klub, dan sebagai upaya silaturahim tadi, dan itu menjaga agar komunikasi, masukan itu tetap berjaga. Kuncinya di silaturahim, karena Indonesia itu dibangun dengan semangat dialektika silaturahim. Kemudian itu akan menjaga keutuhan nita dan akselerasi kemajuan lima tahun ke depan. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar, Siman Juntak, Jubir Prabowo Subianto, dan juga Kang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.